Ibas merasa kayak pahlawan diajak kontribusi malah tak hadiri rapat Ditulis oleh Sardi dari Siwar.com Beda dengan ahaya yang begitu terjun ke politik langsung mencicipi kekalahan yang amat memalukan Ibas sepertinya lebih beruntung Pada bidak tahun 2019 lalu, Ibas terbilih sebagai anggota DPR dengan perolehan suara yang tinggi Yaitu 327.097 suara di Dapil 7 Jawa Timur Dengan demikian, hingga saat ini Ibas sudah menjadi anggota DPR selama 3 periode Ibas yang juga waketum Partai Demokrat menjadi perbincangan setelah membuat pernyataan mengenai Indonesia Bisa menjadi valid nation dalam menghadapi pandemi COVID-19 Suntak Ibas diserang dan dibalas balik Jauh sebelum itu Demokrat memang sudah gencar menyerang pemerintah dari berbagai arah dan isu yang berkembang Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benika Harman Juga menyebut Presiden Jokowi dan joceranya tergolong anti kritik Pasalnya, mereka disebut selalu mengerahkan baser untuk membalas kritikan publik Kalau menurut saya, jangan main api kalau tidak mau terbakar Kalau mau mengkritik, jangan marah kalau dikritik balik Harus ada umpan balik dan sebab akibat Masa mengkritik tapi tidak mau dikritik? Ibarat Rizal Ramli mengkritik orang lain lewat media sosial Tapi di saat dia dikritik balik, malah main ngeblah Ini namanya mau menang sendiri dan egois Statement Ibas juga mendapatkan tanggapan dari rekannya di Komisi 6 DPR Yaitu Andri Rosiade Andri menyarankan Ibas untuk memberikan kontribusi nyata saja Dengan hadir dalam rapat komisi, baik secara fisik maupun virtual ketimbang berbicara di luar Statement Andri dibalas lagi oleh Kepala Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kadarisasi DPP Partai Demokrat Kekhawatiran seorang warga negara dalam situasi tertentu Wajar dong disampaikan agar pemerintah lebih waspada dan mengambil langkah-langkah penanganan Yang lebih memastikan bahwa COVID-19 terkendali Kata Herman Herman juga mengingatkan Andri bahwa setiap fraksi di DPR memiliki strategi masing-masing Dia meminta Andri tak mencampuri urusan fraksi Partai Demokrat Herman juga mengklaim Ibas selalu aktif dalam pengambilan keputusan di DPR Sebab selain sebagai Ketua Fraksi PD di DPR, Ibas menjabat pimpinan Badan Anggaran atau Banggar DPR Inilah yang saya sebut Mau ikut campur, tapi tidak mau orang lain ikut campur Ibas berikan pernyataan soal Farid Nation Lalu diminta agar lebih baik hadir dalam rapat Baik secara fisik maupun virtual Untuk menyampaikan itu semua dan memberikan kontribusi Kenapa Demokrat malah tidak senang? Jika tidak mau orang lain ikut campur mekanisme partai Jangan saya ikut campur mekanisme pemerintah Simpel sih, kecuali memang kerjaannya cuma mau nyinyur dan sok prihatin Komisi 6 menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Tahir secara virtual Rapat Komisi 6 dihadiri 27 anggota Komisi 6 Sebagai anggota Komisi 6, Ibas tidak tampak secara fisik maupun virtual Setelah Menteri BUMN menyampaikan paparan Anggota Komisi 6 yang hadir dipersilakan menyampaikan pandangan Ibas tidak hadir itu masalahnya Menepuk air terpecik ke muka sendiri Kalau tidak hadir meski sudah diundang Itu apa namanya? Apakah tidak berani klarifikasi dan ada debat atau memang lagi malas hadir? Kalau tidak berani artinya penakut bukan? Kalau malas artinya apa ya? Makan gaji butakah? Makanya jadi orang jangan cuma omong doang Anak kecil juga bisa Pas diajak hadir sampaikan pendapat Malah tidak hadir padahal secara virtual Mungkin takut kena sika dan tak bisa membalas balik Makanya lebih baik tiarap dulu Memang lebih gampang keluar-keluar di depan publik Atau media sosial Karena tidak perlu klarifikasi Cuma berani lempar batu semunyi tangan Mirip dengan mantan prihatin Yang juga sering bermedsos Untuk mengungkapkan keprihatinan dan membuat kontroversi Anggota Dewan tetapi cuma banyak omong di luar saja Tidak punya nyali masuk ke dalam area rapat Untuk adu ide dan argumentasi Apakah anggota Dewan seperti itu Digaji rakyat hanya untuk keluar-keluar? Kalau hebat ngomong di rapat Kasih masukan dan solusi Bukan nyinyar doang plus mengerahkan kader Untuk membelas adi serang balik Kalau cuma teriak dari luar Mohon maaf Tak usah jadi anggota Dewan Jadi pengamat atau komentator politik saja Bagaimana menurut Anda? Ada video tak senonoh ganggu peluncuran buku putih TP3 Laskar FPI Netizen pun ngakak Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com Ada kelainya bosen juga ya Berkuta ditulisan tentang politik Yang orang-orangnya sebenarnya itu-itu saja Dia lagi-dia lagi Yang beda hanya bentuk-bentuk serangan mereka saja Strateginya kurang lebih sama lah Tentunya memang kita harus terus menyampaikan kebaliman mereka Terhadap pemerintah yang sah Agar terus terungkap agenda busuknya Dan membuat makin banyak orang sadar Akanti budaya mereka Tetapi ada saatnya saya ingin mengajak Para pembaca ngakak bersama Dengan tema tulisan yang ringan Walaupun masih terkait politik Tulisan yang bisa meningkatkan imun kita Eh, gak nyangka Ketemu beneran dengan yang saya harapkan Orang-orangnya tetap sama Namun dalam kondisi yang berbeda Masih ingatkan dengan insiden penyerangan Aparat polisi oleh Laskar FPI tahun lalu Digi Kampak Yang menyebabkan 6 orang Laskar FPI meninggal dunia Sekelompok orang yang menamakan diri mereka Tim pengawal peristiwa pembunuhan Atau TP3 Laskar FPI Meluncurkan buku putih TP3 Pada hari Rabu kemarin 7 Juli Mereka yang tercatat sebagai anggota TP3 ini Antara lain Amin Rais, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Busuramu Kodas, Neno Warisman, dan Adi Prayitno Total ada 18 orang Acara peluncuran buku putih TP3 tersebut digelar secara online Ada beberapa kata sambutan dan ajang diskusi Juga disiarkan secara live streaming di Youtube oleh beberapa kanal Dalam sambutan pembukaan acara Amin Rais menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam buku putih itu Adalah fakta-fakta objektif Sebagian besar berdasarkan data dari sumber primer Di antaranya hasil wawancara dengan saksi yang berani bersuara Wawancara dengan keluarga korban dan fakta-fakta dari video dan sebagainya Selain Amin Rais, hadir pula Abdullah Hehamahua, Heikal Hasan, Selamat Marif, Marwan Batubara, dan beberapa tokoh lainnya Acara dipandu oleh Taufik Hidayat Nah, dilansir detik.com Sebelum Amin Rais berbicara ketika acara baru dibuka oleh Taufik Acara peluncuran itu sempat terhenti Penyebabnya bikin kaget dan ngakak Karena ada kemunculan video tak senonoh dari salah satu peserta diskusi online Tak lama sesudah Taufik membuka acara Muncul suara seorang perempuan yang mengerang Kemudian para peserta diskusi termasuk Taufik Mulai menyadari adanya gangguan acara Taufik meminta semua peserta untuk mematikan suara Tolongin yang lain di mute dulu ya Mohon kesediaan kepada seluruh peserta untuk secara sukarela mematikan micnya Karena khawatir akan mengganggu peluncuran buku putih TP3 ini Kata Taufik Selain itu, suara wanita mengerang terdengar semakin kencang Selain itu, muncul juga tayangan video tak senonoh Di salah satu tampilan peserta diskusi Namun tidak diketahui identitas peserta diskusi tersebut Acara kembali dimulai setelah Taufik berhasil memegang kendali forum Dia lalu mematikan suara dari para peserta diskusi Tadi ada beberapa hal yang tidak senonoh Yang tidak pantas Ada yang mengganggu Sekali lagi, ini memang karena ada beberapa hal teknis Yang diluar kendali kami Memang koordinasi pada saat pandemi ini Ada beberapa teman kita yang sakit Yang seharusnya diamanahkan mengurus ini Mohon maaf terjadi hal seperti ini Saya juga mendadak ini Papar Taufik Ada pembaca yang bisa membayangkan reaksi Amen Rais dan Abdullah Yamahua? Berikut ini sontak membuat para netizen ramai ngakak dan berkomentar Denny Seregar pun ikut berkomentar Kamu selangkangan Sempet-sepetnya mau zoom peluncuran buku Setel video tak senonoh Cui Denny sambil ngakak dan membagikan artikel beritanya Maksud Tati Beladiri? Apadah ya Tuhan tidak suka? Tulis Mu'anas Alaidit Pengacara dan politisi dari PSI Berikut beberapa komentar netizen lainnya AdSolid01 Tak pernah jauh dari selangkangan Artis kadrun yang hadir Amen Rais, Abdullah Yamahua dan Haikal Hasan Gimana ekspresinya ya saat mulai terdengar suara Oh yes, oh yes Ad Sungganteng Kebayang ekspresi Amen Rais, Abdullah Yamahua dan Haikal Hasan Nobar video tak senonoh Sangi berjamaah Ad Tolak Bigot NKRI Ngakunya pejuang tapi kok kayak ginilah sekarang FPI Untung sudah dibubarin FPI Ad Lady Underscore Zebo Revolusi ahlak ala pasukan nasi bongkos Ad Bin Underscore Marta Kusuma Ternyata kelakuan mesum Imam Jumbo Memberi pengaruh besar pada ahlak hambanya Ad Jawa Tulen 58 Harusnya kasih jodoh Nonton video tak senonoh diganggu peluncuran Buku putih TP3 Laskar FPI Ad Ilham 141 Namanya juga Bani Selangkangan Gak bisa milih-milih waktu nonton video tak senonoh Insiden ini memang sangat memalukan Mencoreng muka FPI Rizik Sihab dan kerombolannya Yang sok jadi pemilik kunci surga itu Ngakunya ahli surga Pemimpinnya imam besar umat islam di Indonesia Menggaungkan revolusi ahlak pula Tetapi ternyata Maka akan jadi lebih sempurna lagi Jika nanti Rizik disidang Untuk perkara chat porno Saya yakin sidangnya pasti rame Selalu dari